Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang senang selalu ya. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Baik, hari ini kita masuk ke mainan subtema 1, muatan pelajaran matematika. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari 3 materi ya. Ada 3 materi, yang pertama, melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun panjang. Yang kedua, melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun penjeng. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita. Nah, ada pun tujuan yang kita harus capai dalam pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi masalah sehat hari yang melibatkan proses pengurangan di 2 bilangan 21-40 tanpa meminjam. Yang kedua, siswa dapat mengkomunikasikan hasil pengurangan di 2 bilangan 21-40 tanpa meminjam dengan benar. Nah, itu 2 tujuan yang kita harus capai pada pembelajaran hari ini ya. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun panjang. Anak-anak, boleh membuka bulu paket, halaman 104 ya, 104. Nah, sebelum kita melakukan cara pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun panjang, ada hal yang perlu kita perhatikan ya, langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, uraikan setiap bilangan menurut nilai tempatnya. Nilai tempat yang dimaksud adalah satuan dengan puluhan. Yang kedua, uraikan bilangan pada setiap nilai tempat. Yang dimaksud adalah satuan dikurangi dengan satuan, kemudian puluhan dengan puluhan. Kemudian jumlahkan kembali hasil untuk mendapatkan hasil akhirnya. Baik, ibu guru kasih contoh ya. Ada pada buku halaman 105. Contohnya, 36 dikurang 15. 36 dikurang 15. Sama dengan berapa? Ini tanda kurang ya. Minggu kemarin kita belajar tentang penjumlahan. Nah, hari ini kita belajar pengurangannya. Bagaimana cara menyelesaikan? 36 dikurang 15 dengan cara bersusun panjang. Baik, perhatikan ibu guru ya. Yang pertama kita tulis. 36 dikurang 15. Nah, kita sebelum kita mulai, kita kenal dulu. Mana satuan dan mana puluhan. Nah, 36 ini. Yang mana satuan dan mana puluhan. Nah, satuan adalah bilangan E6. Puluhan adalah angka 3 ya. Kita mulai. Nah, ini cara bersusun panjang. Sekarang, di sini ada titik-titik. Kita mau isi. Ini tulisan puluhan yang disebelah satuan. Begitu juga yang di bawah ya. Puluhan dengan satuan. Baik, kita mulai dari 36 dulu. Yang mana yang termasuk satuan? Berapa tadi? Angka E6. Puluhannya adalah angka 3. Jadi, 30-an dan 6 satuan. Berikut, 15. 15. Yang mana puluhan dan yang mana satuan? Satuan adalah angka 3. 5. Kemudian puluhan adalah angka 1 ya. Kita masukkan di dalam titik-titik ini. Satu puluhan dan dimasa satuan. Kemudian kita kurangkan ya. Ingat, tanda kurang ya. Seperti ini. Ini tanda kurang ya. Kemudian, kita kurangkan bilangan pada setiap nilai tempat. Yang dimaksud adalah satuan dengan satuan dan puluhan dengan puluhan. Yang pertama kita kerjakan dulu adalah satuan. Di mana? 6 dengan 5. 6 dikurang 5. Bagaimana itu ya yang namanya kurang? Misalkan, ibu guru kasih contoh ya yang namanya kurang. Misalkan, ibu guru punya permen ada 6. Kemudian, ibu guru makan 5. Sisa 1. Itu yang dimaksud pengurangannya atau kurang. Jadi, satu. Kemudian puluhan. Tiga dikurang satu. Tiga dikurang satu. Misalkan, ada contoh lagi permen ya. Ada tiga permen. Kemudian, kita makan satu. Jadi, sisa? Sisa dua. Jadi, permennya berkurang atau bendanya kurang ya. Kemudian, satu-satuan dan dua puluhan. Kita saling dibawa kembali yang ini. Dua puluhan. Ditambah satu-satuan. Dua puluhan dan satu-satuannya dibaca dua puluh-satuan. Sama dengan dua puluh-satuan. Satu. Satu adalah satuan dan dua adalah puluhan. Dibaca dua puluh-satuan. Jadi, Jadi, 36 dikurang 15. 36 dikurang 15. Sama dengan berapa? Dua puluh. Satu. Kita tulis di sini ya. Dua puluh. Satu. Nah, ini Dengan cara bersusun panjang. Jadi, penjelasannya panjang sampai di bawah ya. Nah, di sini kita mau Bandingkan ya. Ini ada balok bersusun ya. Ada 30 36 ya. Ini puluhan dan ini satuan. Satuan. Nah, setiap balok bersusun ini ada 10 balok ya. Ada 10 balok. Ini 10 balok. Ini 10 balok. Jadi, 10 ditambah 10 ditambah 10. Jadi, 30 ya. 30. Kemudian, di sebelah ada satuannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ditambah enam menjadi Tadi, semua jumlah balok ada 36 ya. Tiga puluh enam. Ini tiga puluh dan ini enam. Kemudian, kita mau kurangi berapa tadi? Tiga puluh enam dikurang lima belas ya. Betul tidak? Jawabannya dua puluh satu. Ya. Kita mau kurang lima belas. Dimana? Yang satu tadi puluhannya. Seberarti kita mau kurangi yang ini. Nah. Kemudian, lima. Kita kurangi di satuan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi, sisa berapa yang tidak disilang ya? Ada? Dua yang bersusun. Yang satunya isi sepuluh dan yang satu isi sepuluh. Berarti, sepuluh tambah sepuluh jadi dua. Dua puluh. Kemudian, di sebelah ada satu yang tidak disilang. Berarti, dua puluh. Satu. Dua puluh. Satu. Sama tidak jawabannya di sini? Sama ya. Jawabannya dua puluh. Satu. Nah. Ini adalah cara yang bersusun panjang ya. Pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun panjang. Kemudian, ada tugas latihannya pada halaman seratus lima. Di buku paket seratus lima. Seperti ini. Yang ini ya. Nanti, anak-anak kerjakan di buku paket saja. Di sini sudah ada titik-titiknya ya. Tinggal anak-anak masukkan berapa satuan dan berapa puluhan. Kemudian, dikurangi. Satuan dengan satuan. Dan puluhan dengan puluhan. Dikerjakan di buku paket saja ya. Kemudian, kita masuk materi yang kedua.